bismillahirrohmanirrohim pertama-tama kita buat dasar rumah honainya siapkan potongan kardus bekas dengan ukuran 23 x 23 cm lalu untuk pinggirannya ini 4 potong kardus 2 buah berukuran 2 cm x 23 cm sedangkan 2 buah lainnya berukuran 2 x 22,5 cm kita tempelkan menggunakan lem tembak ya oke ini untuk bagian dasarnya selanjutnya siapkan potongan kardus lagi dengan ukuran 7 x 42 cm kita belah seperti ini kita ambil satu bagiannya lalu kita tempelkan ujung dan ujungnya sehingga membentuk seperti tabung selanjutnya kita lubangi untuk pintunya dengan ukuran 2,5 x 3,5 cm lalu kita tempelkan ke bagian dasarnya dengan menggunakan lem tembak berikutnya siapkan potongan kardus berbentuk lingkaran dengan diameter 25 cm kita ambil bagian yang tipis saja agar lebih mudah untuk dibentuk lalu kita bagi lingkaran ini menjadi 16 bagian dengan cara dilipat simetris sebanyak 8 kali nah setelah seperti ini kita buang 2 bagiannya kita potong lalu kita satukan kembali sisanya ini untuk kita jadikan atap rumah honai berikutnya buat potongan kardus bekas dengan ukuran setengah cm x 6 cm kita tempelkan mengeliling beri jarak 4 gelombang atau sekitar 2,7 cm seperti ini lalu tempelkan bagian atas pintunya dengan lebar setengah cm kemudian tempelkan bagian atas juga mengeliling ini dengan ukuran lebarnya sama yaitu setengah cm selanjutnya tempelkan juga ya bagian sini ya bagian sini mengeliling ya masing-masing potongan itu berukuran sekitar 2,7 x setengah cm lalu kita pasang atapnya seperti ini kemudian ini menggunakan kertas asturo ataupun bisa menggunakan kertas karton yang berwarna hitam dengan lebar 5 cm kita cacah seperti ini untuk membuat atap rumah honai lalu kita tempelkan sedikit demi sedikit menutupi bagian atapnya kita tutup semua bagian atapnya dan hasilnya seperti ini selanjutnya agar lebih manis ini bagian bawah juga tempeli dengan potongan kardus berukuran lebar setengah cm oke lalu untuk pintunya ya ini biar kesannya seperti pintu terbuka ya dan hasilnya seperti ini terima kasih sudah menyimak sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati